Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di PADGP Channel Channelnya orang banjar Guys, ya hari ini adalah hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku Di PADGP Channel, tapi sebelumnya apa-apa terlalu sama kalian Untuk subscribe, komen, like, dan share guys Karena satu subscribe untuk kalian sampai terbuat untuk perkembangan dan kemajuan channelku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe beruang, not up videonya Karena sudah terlalu tuh Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih Jadi ini ada komentar di kolom komentar Youtube aku ya guys Dari salah satu penggemar aku, subscriber aku juga ya Dia Cat Lovers juga Yang lumayan banyak miliki kekuci peliharaan di rumahnya ya Beberapa diantaranya ada kucing ras dan juga ada kucing kampung Nah dari kucing peliharannya tersebut ya Ternyata ya sering banget berkelahi atau berantem di rumahnya tersebut Sehingga membuat si pemiliknya tersebut ya Mulai gerah banget ya Mengganggu banget ya Apalagi berantemnya itu ya Sambil teriak-teriak pemeyong-meong ya Di malam hari, siang hari, di waktu istirahat Dan si pemiliknya kucing ini bertanya kepada aku ya Kakak, apa sih alasan kucing berantem atau berkelahi Bagaimana, apa dampak positif dan negatifnya Solusinya bagaimana, penyebabnya apa Dan juga bagaimana cara mencegah atau menjauhkan Atau menghindari kucing yang suka berantem atau berkelahi tersebut Mohon jawabannya ya, Kak ya Wah ini pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini Sampai videonya ditonton sampai selesai Dan jangan di skip ya, oke Nah, kucing menjadi hewan yang banyak dipilih hara oleh manusia ya Bulunya yang lembut, setiap tinggal lakunya yang megemaskan Membuat siapapun akan jatuh cinta pada sosok kucing ini ya Namun akan menjadi masalah jika kucing tersebut berantem terus ya Nah, ketika dua ekor kucing berantem Biasanya si kucing akan mengeluarkan suara-suara yang cukup menakutkan Kucing yang berantem tidak hanya terjadi pada kucing liar saja Namun juga kucing peliharaan di rumah kalian ya Menurut penelitian, satu dari empat kucing akan menunjukkan sikat abrasif Dengan anggota spesies mereka Ataupun manusia yang tinggal bersama dengannya Saat kucing kalian berantem Si kucing akan saling mencakar, menyerang, menggigit, hingga sampai salah satunya menyerah Tidak hanya dari itu ya Perkalihan kucing dapat menyebabkan luka ya di tubuh kucing Lalu penyebab kucing berantem itu apa? Ini ya guys ya Perlu kalian ketahui jika perkelahian antara kucing biasanya dinimulai terlebih dahulu Dengan sikap peringatan dari salah satu kucing Akan tetapi jika kondisinya tidak teratasi Semakin memanas maka terjadi perkelahian antara dua kucing tersebut Nah penyebab utama kucing berantem yakni ya Pertama-tama wilayah kekuasaan Jadi pada dasarnya kucing merupakan hewan soliter dan akan menandai wilayah kekuasaannya Nah jika terdapat kucing yang berasal dari wilayah lain Tentu saja kucing pemilih wilayah akan geram dan berusaha untuk mengusir pendatang tersebut keluar dari wilayahnya Yang kedua ini hirarki Nah dalam kehidupan kucing Si kucing juga menerapkan ketingkatan atau hirarki terutama jika kucing tersebut hidup berkelompok Dalam sebuah kelompok terdapat seekor kucing yang dianggap sebagai pemimpin Dan apabila salah satu anggota kelompok tersebut tidak menghargai pemimpin tersebut Maka menimbulkan perkelahian Nah lalu bagaimana sih cara memisahkan kucing yang berkelompok tersebut Ini ya yang pertama Jangan menggunakan tubuh kita untuk menghentikannya Nah cara memisahkan kucing berantem pertama Ini dengan menggunakan tubuh kita Jangan menggunakan tubuh kita untuk menghentikan perkelompok tersebut Umumnya tubuh akan lebih spontan memegang kucing berdiri ya Di antara kedua kucing yang sedang berantem tersebut Nah padahal tindakan tersebut sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan cedera pada tubuh kita Akibat cakaran atau gigitan kucing Nah perlu kalian ketahui Jika gigitan kucing bisa berbahaya karena sangat tajam Kucing juga mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi Yang kedua usahakan untuk menghentikan sebelum perkelahihan dimulai Nah kucing berantem biasanya dimulai dengan mengeluarkan suara-suara terlebih dahulu Suara ini merupakan bentuk peringatan dan ancaman Ini merupakan saat yang tepat untuk mengisahkan kucing berantem ya Jika dibiarkan bukan tidak mungkin peringatan tersebut akan berubah menjadi perkelahian Untuk mencegahnya cukup dengan mengalihkan perhatian kucing Dengan suatu hal yang si kucing sukai seperti makanan ya Menciptakan suatu suara atau mukul melempar benda yang tidak berbahaya Tepukan tangan atau panggilan namanya Yang ketiga Menggunakan air Acara ini dianggap paling aman dan tidak berbahaya bagi kucing Perlu diketahui jika kucing atau hewan peliharaan yang sensitif cukup reaktif terhadap lingkung langsangan Cukup dengan menyemprotkan air menggunakan selang atau penyemprot air ke kucing yang sedang berantem tersebut ya Dengan begitu si kucing akan terdiam dan milih untuk pergi sebab hubuhnya menjadi basah Yang keempat ini ya Menggunakan alat bantu Memisahkan kucing berantem berikutnya yakni dapat dengan menggunakan alat bantu seperti sapu, tongkat, kotak, selimut, dan lain sebagainya Nah perlu kalian ingat ya Untuk tidak memukul kucing berantem menggunakan benda-benda tersebut Khususnya sapu dan tongkat karena dapat melukai kucing Nah pisahkan kucing secara lembut dan jauhkan dari salah satu kucing dari kucing lainnya untuk menghentikan perkelahian Menggunakan alat bantu untuk memisahkan kucing berantem dapat memisahkan ya Dapat mencegah tubuh kita dari serangan luka fisik dari cekaran kucing dan gigitan kucing ya Nah selain itu beberapa di atas ada beberapa hal yang kalian perhatikan Jika ingin memisahkan kucing berantem yakni dengan pisahkan atau menjauhkan dari orang-orang terutama anak-anak ya Sebab kucing berantem dapat bertindak liar dan itu bisa menjadi melukai orang-orang berada di sekitarnya Itu ya gas ya Pokoknya kalian ya jangan ikut campur atau mendekat ketika kucing tersebut ya Berantem ya Lakukan dengan cara lain ya Yang paling mudah tadi ya kalian itu menyepoten air ya di tubuh kucing tersebut ya Dan pada akhirnya kucing yang berantem tersebut ya Saling menghentikan perkelahiannya Itu ya gas Oke ya Nah guys bagi mana informasi yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih